Anda kembali menyaksikan News on the Spot, pemirsa hari ini hari pertama pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah penyangga Jakarta yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. Di kota Bekasi, petugas melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang masuk ke wilayah kota Bekasi. Petugas gabungan Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP memeriksa kendaraan yang masuk ke wilayah kota Bekasi di gerbang tol Bekasi Barat. Setiap kendaraan hanya boleh mengangkut penumpang maksimal 50% dari kapasitas. Petugas juga memeriksa suhu badan pengendara menggunakan termogan dan pengendara diwajibkan menggunakan masker. Jika tidak memenuhi ketentuan PSBB, pengendara disuruh berbalik arah tidak diizinkan masuk kota Bekasi. Selama penerapan PSBB akan ada 34 titik pemantauan di perbatasan antara Jakarta, Kota Bekasi, Depok, dan Bogor. 14 diantaranya merupakan titik pemeriksaan. Dari 34 itu kita akan menempatkan 14 yang dijadikan checkpoint. Jadi untuk hari pertama kedua ini kita akan melakukan pendataan terhadap keluarga masyarakat yang berlalu lintas menggunakan kendaraan apabila dia tidak menggunakan masker. Jadi hari ini akan kita berikan, tetapi mereka kemudian kita lakukan pendataan. Kemudian selanjutnya berterus-terus kalau memang nanti dalam proses pendataan apa yang disampaikan Pakal Pores kemudian masih dilakukan akan dikenakan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembatasan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Jadi nanti secara bertahap ini akan kita terus kita lakukan di dalam rangka untuk menetapkan sesuai dengan apa yang sudah ketentuan dari peraturan wali kota dan yang mengacu kepada...